Jangan lupa like dan subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan gue Bang Bill Hari ini gue coba buat tutorial cara menggunakan Soi S3 Plus Dan juga tentang tombol-tombol yang ada di Soi S3 Plus itu sendiri Kita langsung saja cek satu persatu Oke di tangan gue ini udah ada device Soi S3 Plus intercom berkamera Slot yang ini adalah tempat memory card Yang digunakan untuk menyimpan gambar hasil dari rekaman kita Cara melepaskannya cukup ditekan lalu ditarik memorinya Nah ini dia memorinya Dan gue rekomendasikan pakai memori ini Yang 64GB Nah cara pemasangannya pun sama Kita tinggal masukkan Dengan posisi seperti ini Lalu kita tekan Dan setelah kita tekan dan memorinya sudah masuk Kita tutup rapat kembali slot memorinya Nah seperti ini Supaya air tidak masuk ke dalam Ketika hujan Lalu berikutnya kita Sambungkan speaker Soi S3 Plus Dengan mikrofonnya Ini adalah mikrofon yang untuk helm full face ya Dia lentur Nah ini adalah jacknya Kita sambungkan Dan setelah tersambung Lalu kita sambungkan lagi Keduanya Ke device nya Seperti ini Ini adalah slot nya Kita buka Lalu dipasang Slot yang ketiga ini Berfungsi sebagai tempat charger Yang support dengan kabel USB Tipe C Nah seperti ini Nah kita tutup kembali Kita rapatkan Jangan sampai air masuk juga Dari sini Dan tombol yang pertama ini Adalah tombol power Dimana kita Mengaktifkan Intercom kita Serta bluetooth nya Jadi kita tinggal tekan tombol ini Hingga menyala Dan berikutnya adalah tombol wifi Yang Digunakan Untuk live streaming Menggunakan aplikasi di handphone kita Dan tombol ketiga ini Adalah tombol untuk Mengaktifkan kamera Lalu tombol yang keempat Yang bertuliskan S3 plus Berfungsi untuk Mengganti-ganti mode Yang kita inginkan Seperti Piring Ke intercom Merk lain Ataupun Handset bluetooth Yang kelima ini Berfungsi untuk volume Mengecilkan Dan membesarkan Ataupun Untuk mengganti Musik yang sedang kita dengar Dengan cara ditahan Dan tengahnya Untuk mulai Atau men-stop Musik yang sedang kita dengarkan Sekarang kita dengarkan Notifikasi Dari intercom ini Tekan tombol power Selama 3 detik Untuk mengaktifkan Bila mendengar Notifikasi tersebut Intercom sudah Otomatis aktif Dan bluetoothnya Pun ikut aktif Jadi Sudah bisa Disandingkan Dengan Handphone Ataupun Intercom lainnya Lalu Fungsi Tombol yang Bertuliskan S3 plus Ini adalah Untuk merubah Mode Yang ada Di intercom ini Terima kasih telah menonton Lalu berikutnya adalah cara mematikan dan menonaktifkan intercom dengan memencet tombol power selama 3 detik Terdengar notifikasi power off berarti bluetooth sudah mati Berikutnya adalah tombol wifi yang berfungsi untuk live streaming di handphone kalian dengan bantuan aplikasi Rodecam yang kalian bisa dapatkan di Playstore Untuk mengaktifkan wifi kamera anda pun harus aktif caranya dengan memencet tombol yang ada gambar kamera Notifikasi tersebut menandakan kamera sudah siap dipakai Lalu tahan tombol wifi selama 3 detik sampai bunyi notifikasi wifi on Dan tahan kembali selama 3 detik untuk menonaktifkan wifi hingga terdengar notif wifi off Ketika kita ingin merekam tekan tombol satu kali yang berbentuk kamera hingga ada notif Untuk mematikannya pencet satu kali lagi Dan lensa kamera ini pun dapat diatur dan diputar 20 derajat Seperti ini ya contohnya Oke untuk saat ini cukup sampai disini video gua Terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel gua Semoga tutor video ini cukup jelas dan dapat membantu teman-teman yang sedang mencari intercom atau action cam Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!